Jagung Terima kasih Anda masih bersama Ragam Indonesia Sahabat Ragam, jagung merupakan salah satu bahan makanan pokok yang memiliki kedudukan penting setelah beras bagi masyarakat Indonesia Kandungan gizi penting pada jagung adalah karbohidrat dan lemak Salah satu wilayah sebagai penghasil jagung terbesar di Nusantara adalah Provinsi Gorontalo Jagung adalah tanaman semusim dengan siklus hidup antara 80 hingga 150 hari Jagung memang bukan tanaman khas Indonesia Tanaman monokotil ini berasal dari Amerika Tengah, tepatnya Meksiko bagian tengah Jagung memiliki nama latin Zeames dan pohonnya memiliki ketinggian antara 2 hingga 6 meter Dalam satu batang pohon jagung terdapat sekitar 1 hingga 2 bonggol jagung Di dalam bonggol jagung terdapat biji jagung yang menyatu dalam sebuah batang Dan di bagian ujungnya terdapat rambut Rambut ini merupakan bunga jantan yang nantinya akan membuahi bunga betinanya yang terdapat di dalam bonggol Banyak sekali nih varian jagung yang ada Mulai dari jagung manis, jagung putih, jagung ketan dan jagung hibrida Karena kandungan karbohidrat yang cukup banyak, jagung bisa diolah menjadi pedagang makanan yang enak dan nikmat Yang pertama ada susu jagung Dari mendengar namanya saja, sudah kebayang manisnya susu jagung ini ya Iya, susu nabati seperti susu jagung memang dibutuhkan terutama bagi orang yang alergi terhadap susu sapi Sebagai minuman, susu jagung diharapkan dapat menyegarkan dan menyehatkan tubuh kita karena tidak mengandung kolesterol Cara membuat susu jagung juga tak terlalu rumit kok Kita bisa membuatnya sendiri di rumah Langkah pertama, kita pilih jagung manis yang belum terlalu tua ya Kita kupas kulitnya dan direbus setengah matang untuk menonaktifkan enzim yang terdapat pada jagung Tapi prosesnya harus dijaga agar salipati jagung tidak keluar Setelah itu, biju jagung dipisahkan dari tongkol lalu diblender Setelah diblender, segera saring Susu jagung telah siap disantap Namun, bagi Anda yang menyukai rasa manis Susu jagung ini bisa ditambah gula atau madu Rasanya nikmat kalau diminum dalam keadaan dingin Kelebihan susu jagung dibandingkan dengan susu sapi atau kedelai adalah Bahan bakunya mudah didapat dengan harga yang tidak terlalu tinggi Jagung tidak mengandung laktate intolerans yang biasanya membuat susu bau amis Susu jagung mengandung serat lebih banyak Sehingga cocok buat mereka yang sedang diet Ya, kalau sahabat ragam alergi terhadap susu sapi Rasanya oke juga ya Jika minum susu jagung ini untuk pengganti susu sapi Selanjutnya ada mie jagung Mie jagung merupakan produk mie berbahan dasar tepung jagung 100% Mie jagung berwarna kuning karena kandungan provitamin A-nya lebih tinggi Dibandingkan mie berbahan dasar terigu Rasanya juga tidak jauh berbeda dengan mie yang terbuat dari terigu Namun, tidak terlalu penyak Pembuatan mie jagung terdiri dari proses pencampuran Pengukusan, pencetakan, dan pemotongan kemudian pengeringan Sedangkan bahan-bahan yang dibutuhkan adalah Tepung jagung, tepung terigu, garam, soda abu, pengental, dan air bersih Cara membuatnya cukup sederhana Tepung jagung dan tepung terigu dicampurkan dengan garam, soda abu, pengental, dan air selama 10 menit Kemudian, dibentuk lembaran adonan dengan proses pengilingan 10 hingga 12 kali Setelah itu, barulah dilakukan pembentukan untayan mie Untayan mie kemudian dikukus dan dipotong-potong sehingga menjadi produk mie basah Untuk menjadikannya produk mie kering, mie basah harus di oven dengan suhu 60 derajat celcius selama 80 menit Mie jagung memiliki cita rasa yang tidak berbeda dengan mie terigu yang sudah ada di pasaran Selain itu, produk ini memiliki kelebihan dibandingkan dengan mie terigu Antara lain, tanpa bahan puwarna, bahan baku lokal, tinggi karbohidrat, tinggi serat, rendah lemak, dan mengandung karotin Mie jagung dapat dikonsumsi oleh para penderita autisme dan juga pada orang-orang yang memiliki hipersensitif pada protein terigu Ada lagi hidangan Nusantara yang menggunakan bahan jagung yaitu asinan jagung bakar Nah, jika sahabat akan berkunjung ke kota Bogor, jangan lewatkan penganan yang satu ini ya Asinan jagung Bogor akan membuat Anda ketagihan Rasa jagung yang manis akan berpadu dengan kuah asam manis Wih, pokoknya enak deh Asinan jagung bakar merupakan makanan yang terbuat dari jagung manis yang dibakar Kemudian disisir dan ditambahkan saus dari campuran cuka dan cabai merah Setelah itu, dipadu dengan potongan mentimun dan kerupuk mie yang menyempurnakan kesegaran asinan jagung bakar Berbeda dengan asinan buah atau asinan sayur Asinan jagung bakar ini memiliki cita rasa yang cukup unik Dengan perpaduan rasa manis, asin, asam, dan pedas Bumbu asinan jagung bakar yang khas akan membuat sahabat ragam teringat-ingat Dan akan kembali untuk menikmati kesegaran jajanan ini Bila Anda tidak memiliki masalah pencernaan, menyantap asinan jagung bakar ini pastilah menyegarkan Mau tahu sensasi rasa asinan jagung manis ini? Silahkan datang ke kota Bogor Asinan ini banyak dijual di sudut kota Bogor Salah satu jenis makanan tradisional dengan rasa gurih dan renyah adalah jagung goreng atau dikenal dengan nama marning Jagung marning adalah salah satu cara penyajian jagung pipil dengan proses perebusan, pengeringan, dan penggorengan Proses ini dapat dibuat pada berbagai tingkatan kerenjahan Biasanya konsumen lebih menyukai jagung marning yang kerenyahannya seperti kerupuk Saat ini di pasaran, tersedia berbagai varian jagung marning Mulai dari marning asli, marning presto, marning pedas, dan berbagai rasa marning yang lain Kualitas marning yang bagus adalah warna jagung cerah, renyah, dan rasa perpaduannya antara manis dan gurih Wah ternyata banyak ya, aneka varian olah yang jagung Mulai dari minuman sampai ke makanan ringan Semuanya menyimpan manfaat jagung Tinggal sahabat ragam pilih saja mau yang mana Jangan kemana-mana ya sahabat ragam Indonesia Karena habis ini kita akan bahas tentang taman-taman hewan yang ada di Indonesia Terima kasih telah menonton!